Intro Bersama dengan saya hari ini adalah Pak Heri Atmaja, CEO dari Infinity Solution Selamat pagi Pak Heri, apa kabarnya Pak? Baik Terima kasih Pak udah meluangkan waktu Bapak ya, udah di tengah kesibukan Apalagi hari ini hari kantor, jam kantor juga, udah menyediakan diri untuk kami wawancarai Class 2 Mungkin Bapak bisa menceritakan dulu sedikit background dari perusahaan yang Bapak pimpin ini? Infinity Solution didirikan circa tahun 2008 Pada intinya adalah kita merupakan IT company Di awal-awal pergerakannya lebih ke arah ke IT consultant Karena banyak daripada founder kita memang letal belakangnya di consulting Seiring waktu berjalan kita bergerak dari arah ke sistem development Ya mulai dari waktu itu ingat sekitar 2008-2009 Kalau nggak salah Melakukan yang namanya inventory management system Nah, seiring waktu berjalan kita lihat peluang dan memang kebutuhan untuk segmen-segmen yang SMB Di small medium businesses sebetulnya Nah, oleh karena itu tergerak dari sisi kebutuhan sana Maka kita mencoba mencari solusi yang istilahnya Best fit ya Dalam arti kata secara solusi Jadi, it's good for entry level Tapi at the same time juga bisa di-expand ke re-extract enterprise level Dan yang paling penting menurut dari sisi SMB-nya sendiri Mungkin secara costing-nya Untuk suatu perusahaan itu suatu aspek yang penting Itu sifatnya bisa kita bantu secara gradual Jadi, pada saat entry point mungkin cost-nya bisa lebih lower At the same time Masih tetap ada avenue atau opportunities untuk di-expand menjadi Satu sistem yang memang Apa, kayak glove fit ya Cocok untuk perusahaan itu tersebut So, that's why Sekarang kader sisi Infinity Solutions sendiri Bergeraknya lebih ke arah providing services AI Bagaimana cara memaksimalkan apa sistem yang ada As opposed to software house Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya sedikit Menurut pendapat bapak gitu ya Sudah berkelut di dunia IT setelah sekian lama gitu Ya, cukup lama Kita melihat sekarang tuh ada trend IT itu meningkat Pelajar-pelajar IT itu meningkat Orang berlomba-lomba ingin menjadi seorang sarjana IT gitu Start up juga banyak Nah, tapi yang kita bisa lihat sekarang tuh Enggak sedikit ya Lulusan IT itu tidak bisa Yang namanya melakukan programming Atau coding Kira-kira posisi apa yang cocok Untuk mereka gitu Apalagi kalau misalnya tadi bapak ceritakan Fungsional sama teknikal tuh harus all rounded gitu Gini ya Ini pendapat saya pribadi sih ya Kayaknya juga pernah ada di social media Beberapa cuplikan Atau misalnya apa Sniplet-sniplet dari beberapa Khusus In the IT industry yang bilang bahwa sebenarnya Programming atau coding itu penting Terang ya kan Saya cenderung setuju Tapi mungkin saya jelasin satu langkah Lebih lanjut bagi saya setujunya kenapa Karena kalau programming atau coding itu Kalau kita lihat Jangan kita hanya lihat kulitnya aja Bahwa itu coding atau programming Tapi esensinya menurut saya adalah Sebenarnya cara kita Mengasah atau berpola pikir Coding atau development kan adalah suatu aktivitas Sama seperti kalau kita Bina ragawan Kalau seorang bina ragawan misalnya Membina otot-ototnya Bicep atau tricep Mereka melakukan aktivitas-aktivitas setentu Sama dengan dengan coding juga sebetulnya Komponen dari coding misalnya adalah Analytical thinking Breaking down problems yang gak jelas Menjadi smaller pieces yang bisa di tackle Jadi konsep-konsep seperti itu Yang sebetulnya yang menjadi nilai Apa atau value Kenapa Manfaatnya dari suatu aktivitas coding tersebut Jadi Itu buat saya adalah fundamental sih At the lower layer ya Jadi baik nanti karirnya adalah Untuk yang sifatnya teknis atau non teknis Itu akan selalu bermanfaat Nah kalau kita spesifik Arahkan ke industri nya IT Berarti memang Ya karena kita Bicara harus ada komponen development Atau programming Itu akan nilai tambahan yang lebih tinggi sebetulnya Nah balik mungkin ke 3 pilar yang saya sebut sebetulnya Untuk pilar teknikal Jelas-jelasan sekali itu harus di link dengan development atau coding Atau programming Itu Cukup-cukup straightforward Untuk yang funksional sebetulnya Sebetulnya Dari analytical thinking Breaking down problems itu Small part dan lainnya Yang akan dipakai juga Jadi Makanya Kalau buat saya pribadi Seseorang yang memang sudah punya latar belakang Atau pengalaman development Pasti ada yang bisa di Istilahnya digali atau bisa ditimba Sebetulnya Ini bisa dimanfaatkan Jadi Potensinya memang lebih baik Kalau bisa ya Tapi fokus terhadap esensi Apa yang didapat Bukan saya bisa coding C Atau Java Atau Python Atau apa Itu Lebih ke arah ke Memang karirnya Ke track teknis Tapi kalau non track teknis Sebetulnya Coding pun Banyak manfaatnya Tentu Dengan direduksinya ke Tadi Dari-dari-dari Itu Narik ke thinking Problem decomposition Dan lain sebagainya Narik Narik Soalnya selama ini Orang suka ngomong Gitu ya Gak bisa coding apa-apa Gitu Paling jadi staff Apa Jadi server admin Gimana gitu Cuman kan kadang-kadang Yang namanya Orang IT Keras banget Sama orang yang bisa coding Ya Betul Sekarang Mahasiswa ini Suka terjebak Ketika diberi pertanyaan Lulus mau jadi apa Gitu Pasti Jawabannya Itu-itu aja Misalnya Lulus jadi apa Programmer System Analyst System Admin Database Bolak-balik Bolak-balik Itu-itu aja Mungkin Bapak bisa memberi insight Menurut pengalaman Bapak Apa aja sih sebenarnya Posisi-posisi IT Yang ada Yang bisa kita Fokuskan Mungkin saya Cara jawabnya gini kali ya Pertanyaannya bagus Banyak teman-teman Yang sekarang Kejebak Posisi IT Apa aja Dan saya jawab Saya juga gak mau kejebak Menjawab pertanyaan itu Secara direct Jadi gini Saran saya sih gini Sebenarnya posisi itu Rule itu banyak sekali Macem-macem Saya juga gak akan habis cukup waktu Untuk menjelasin semuanya itu Saran saya sih gini sebetulnya Seperti yang udah Dilakukan dengan beberapa teman-teman Atau sekolah Uni adalah Lakukan Apa Magang Dalam Magang itu Bener-bener Manfaatkan Untuk bisa Apa Masuk ke proses Si perusahaan tempat Di mana Murid Rumagang Running the whole Apa Execution Dari start to finish Ikut project implementasi Misalnya Dari sana tuh Realisasi Bahwa role yang namanya Developer itu apa Architect apa Ya kan QA atau QC itu apa Ya kan Business analis apa Akan bener-bener lebih terasa gitu Jadi bukan cuma hanya dari sisi textbook Oh definisinya adalah ini Ini Yang saya pernah simulasikan pada saat dulu kuliah Really Jump into that Ngerti gak Karena Pada saat disana Akan kerasa sendiri Sebenernya saya nih sebagai murid Saya tuh cocoknya Bakatnya Talentanya Dan Passion saya tuh sebenernya lebih ke arah kemana Jadi jangan bilang bahwa kalo udah ada tiga kotak Sistem analis Programmer QA Harus pilih salah satu dari tiga Find within those three roles Esensi atau unsur mana yang kamu cocok Passionate Kamu Bagus Talented Kita ingat Then think about How you can fit into the whole process Paham menurut saya Ya kan Ya kan Itu adalah Label-label itu adalah Hanya apa Ya karena kita hidup dalam society There's gotta be A way to say what that is Hence ada labeling DBA dan lain sebagainya But the best way Kalo saya bilang Salah-salah saya adalah Do things like magang Kalo ga ada program magang You do a side project With your friends For example Ya kan Daftar ke perusahaan-perusahaan IT It doesn't have to be big To be honest Ingat yang Jackson bilang Kalo misalnya you join Dengan small company You get to taste experience End to end If you join with a large company It's good as well But most likely You'll be actually be Experiencing only certain aspect Of the entire process Karena sudah baku Ya The last role responsibility Mereka So depends Maunya kayak gimana Ya kan So if you truly wanna know Apa Apa Breathnya ada Then you I will suggest you join Smaller medium company Untuk pengalaman Then you understand Kalo udah dapet taste Maunya apa Maunya istilahnya Kalo yang bagian depan Breakfastnya Atau lunchnya Atau dinnernya Which part of breakfast do you like Which part of lunch you like And which part of dinner you like Then You can tune Kedepannya Saya mau ngambil Kuliah mata kuliah apa Kerjaannya apa Industri yang main di bagian ini siapa Kebanding nanya Oh kalo mau jadi programmer Dimana aja ya Faham maksud saya Faham Jadi role itu Role-role itu Semacam Mencari jati diri Harus mengalami Baru tiba-tiba terbuka 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 dengan sendirinya Oh ternyata ini Ternyata itu Oh ternyata gue bisa disini Ternyata gue doyan disini Contoh selenyaannya ya Kalo yang belum pernah pacaran Cuman pertama baca buku doang kan Ngerti semua Tapi gak bisa ngalahin beda pada saat Cuman pertama terjadi Tapi to get the point across Ya kan Kayak gitu Oke pak Sebelum kita tutup wawancara ini pak Mungkin bapak punya sepatah Dua kata pesan mungkin Atau saran kepada kami gitu ya Pelajar-pelajar yang Menggeluti atau Ingin mempelajari IT secara dalam Mungkin untuk generasi-generasi saya sekarang Minat sama apa Creativity sama transi Udah udah perlu dikasih sepatah dua patah kata ya Karena sudah menjadi apa Strengthnya generasi yang sekarang gitu ya kan Mungkin kalo saya boleh titip sih sebenernya Selain apa Dosepun quality Tambahkan juga kira-kira misalnya Strive gitu ya kan Mengusahakan untuk Seek out mentor Dalam perjalanan Akademis maupun profesionalnya Manfaatnya apa mentor ini Untuk basically balance Balanced the other side Jadi kalo kita sering Menggebu-gebu It's good to know Kreativitas Kemampuan teknis kita Kemampuan skill set kita Gimana batas apa Fine line Antara What's real What's feasible What's practical What's valuable Sama kalo sudah lewat Fine line itu adalah Becomes just a dream Atau vaporware Atau Something that's actually impractical Non implementable Tentu Nah jadi Learning dari Cari mentor Untuk bisa Tuning Apa Grow the maturity nya Sendiri ya kan In terms of understanding What is visible What is possible Ya kan So karena itu Menurut saya Ya kombinasinya akan jadi Yang lumayan bagus ya Little ya Creative nya ada Drive nya ada Ya kan Intellectual capacity nya ada Ya Then Putting wrapping all together Adalah Fokus kemana Dan what's double And what's not double Fokus daripada Value Untuk creation nya apa Value creation Ternyata banyak sekali ya Dari wawancara ini Saya Kami juga cukup banyak belajar Bahwa Sebagai mahasiswa Kami tidak banyak melihat Dimensi-dimensi Atau perspektif Yang ada di Dunia IT Jadi We very appreciate Your sharing session Terima kasih atas wawancara nya Sangat bermanfaat bagi kami semua I'm glad it helps Hopefully it helps